Saudara kita awali berita pertama, pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan bakal dimulai dalam waktu dekat. Saat ini telah dilakukan pembersihan lahan di lokasi pusat pemerintahan. Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Savanpo menyebut, pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan bakal dimulai dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Apolo Savanpo usai melantik sembilan pejabat Esalon 2 Provinsi Papua Selatan beberapa waktu lalu. Menurut Apolo, peresmian pembangunan infrastruktur segera dimulai pasca peletakan batu pertama secara simbolis untuk 4 DOB baru oleh Wakil Presiden Indonesia pada 13 Juli lalu. Sebagai tahap awal, proses pembersihan lahan untuk pembangunan telah dimulai sebelumnya. Selain kita di Provinsi Papua Selatan yang sudah siap lahannya, dari sisi pelepasan adatnya maupun sertifikatnya, kita menunggu teman-teman di DOB yang lain karena ada proses pembebasan lahan. Dan sekarang sudah 4 DOB semua sudah dinyatakan siap. Kemarin Bapak Wakil Presiden sudah secara simbolis meletakan batu pertama di Nabire. Hari Kamis kemarin, peletakan batu pertama, itu sebagai simbolis untuk M4 DOB. Kita harapkan dalam waktu kurang lebih satu bulan ke depan kita sudah bisa mulai. Untuk kita di Papua Selatan kita sudah mulai dengan land clearing sekarang.